Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya MLD Laksamana di channel Laksamana Darussalam Oke baik teman-teman jadi di kesempatan video kali ini Sekarang Bang Laksa bakalan mereview sebuah unboxing ya Unboxing sebuah TWS harga di bawah 100 ribu Tentunya untuk kualitas Bang Laksa masih belum cobain Karena kita di awalan video ini Sekalian mau ngasih tau proses pembeliannya di Shopee teman-teman Jadi ini untuk unboxingnya nanti ada di apa namanya akhir video Disini kita langsung aja ke Shopee nya ya Ini maksudnya ini guys Kayak ibaratkan Mimin itu ngasih tau unboxing plus proses pembeliannya ya di aplikasi Shopee ini Nah disini kita langsung ke chat aja terus ke paling atas Tepatnya ini teman-teman Untuk TWS nya itu harganya disini kalian bisa lihat 78.079 ya 79 sampai 87 Jadi untuk harganya itu 87.000 teman-teman Harganya 87.000 dan nama TWS nya itu TWS Pro 4 Ada di itu ya di fotonya nih Kurang lebihnya untuk fotonya seperti ini teman-teman Entah untuk kualitasnya mungkin standar lagi Untuk harga segini Bang Laksa gak terlalu mengharapkan kualitas bagus banget Soalnya ini kalau dipake di luar ruangan doang Misalnya Bang Laksa nongkrong gitu Berisik kan bisa pake ini guys Oke disini kita langsung aja Kayak check out gitu ya Ini Bang Laksa belinya disini Nama tokonya Apa sih nama tokonya Grow Nado ya Dan Bang Laksa pake diskon 1,5 ribu Kita balik lagi ke chat Nah disini kita udah nawar teman-teman Disini kan nawar Harganya kan sebenernya 70.87 ribu Dan kita tawar jadi 70 ribu Terus udah di Terima Jadi tawarannya diterima Kita jadinya ada potongan harga 10 ribu guys Potongan 10 ribu ya Potongan harga 17 ribu Yaudah mantep lah Nah kita langsung aja check out disini Terus kita check out ya dibawah ini ya Kita check out dulu Habis itu kita voucher tokonya udah dipake 1,5 ribu Ini gak tau ada sendiri Plus kita pake voucher Shopee Yang minimal gratis ongkir Min belanja 30 ribu Nah jadi disini total pembelian Yaitu 68.500 guys Untuk harganya 70 ribu Dan kita pake voucher Shopee 1,5 Jadinya 68,5 Ini gak ada biaya tambahan lagi Soalnya mimin pake Metode pembayaran Shopee Pay Kita langsung aja buat pesanan Dan disini Minta disuruh Aduh bentar guys Delay Nah disini kita disuruh Masukin pin Shopee Paynya Berhubung disini Bank laksa pembayarannya Make Saldo Shopee Pay Jadi gak usah ke Alva Atau ke Indomaret Jadi tinggal masukin pinnya aja ya Oke kita udah check out teman-teman Pembayaran berhasil ya Kalian udah bisa liat Kita oke aja Terus kita pencet hubungi penjual Oke kita tinggal tunggu Barangnya datang Dan nanti untuk video selanjutnya Kita tunggu Barangnya datang guys Tepatnya ini tanggal 5 November ya Teman-teman ya Ntar gak tau Mungkin lusa Barangnya datang ya Disini bank laksa skip dulu Oke teman-teman semua Di kesempatan video kali ini Sekarang bank laksa Mau unboxing Sebuah TWS TWS yang bank laksa beli di Shopee Tepatnya TWS yang seperti Di awal video tadi ya Teman-teman ya Nah ini barangnya Sudah sampai teman-teman Sekitar 1 hari Langsung sampai lah Bank laksa mesen kemarin Kemarinnya itu dikirim Sekarang sampai tadi Barusan jam 9 pagian Nah kita langsung buka aja Teman-teman ya Kita langsung buka aja Oke disini Untuk packingnya Kurang lebihnya seperti ini guys Disini ada alamat Miminnya Dan nomor resi Seperti ini Kita langsung buka aja Ambil gunting Bentar teman-teman Oke kita buka guys Bubble worth Nah ini dia ya teman-teman TWS TWS Pro 4 Nah seperti ini Untuk boxnya Di luarnya ini Ada namanya Ini Ininya ke sobek Gara-gara Radik Kena gunting Pro 4 Ini ada logo TWS nya Gambar TWS nya Di belakangnya Ada spesifikasinya Ya teman-teman Nah disini Kalian bisa baca Pro 4 Moded Pro 4 Wearless version V5.0 Untuk bluetooth nya ini Udah bluetooth 5.0 Teman-teman Support protocol Charging fault Transmission distance Standby time Working Temperature Jadi kayak Penggunaan TWS ini tuh Sekitaran 2 jam Teman-teman Kita langsung buka aja Ini kita langsung buka Dari yang bekas tadi Kena sobekan itu Teman-teman Oke ini kita sudah buka Plastiknya Dan langsung aja Kita keluarkan TWS nya Oke Ini dia guys Untuk TWS nya Di dalam box nya Itu yang pertama Ada dapet Kayak buku panduan Cuma disini Bahasanya Bahasa Korea Atau bahasa Bahasa Korea ya Kayaknya ya Teman-teman Ya nih Nah Tulisan Korea Gitu guys Jadi Bang Laksang Gak bakal baca ini Nah terus Dapet Ini juga USB Type C Ini kayaknya ya Iya Dapet USB Type C Tapi bukan Type C Emang colokan Buat ke ininya Teman-teman Seperti ini Nah ini Buat Kabel nge-charge nya Nah ini dia Untuk TWS nya Untuk pengamasan Cuma segini doang Kayak gini Ada ininya Terus Box nya Kayak gini Kita langsung lihat Disininya Ada plastik lagi Ini untuk apa Plastiknya Kurang tahu Kita langsung Buka aja Oke Kayak gini Di bagian sini Ada buat Colokan casan Ada tombol Disini Satu Nah ini apa Variasi mungkin ya Nah di bagian Sininya Ada lampu Indikator Nah Kayaknya ini lampu sih ya Dan ini buat Ngebukanya Oke kita langsung Buka aja Ini dia Untuk TWS nya Seperti ini Kurang lebihnya Kalian bisa lihat Kayak gini ya Nah Kita taruh dulu Nah ini lampunya Lampunya nyala ya Dan misalnya kita cabut Dia otomatis langsung Nyala Ini ada lampu LED LED Biru nih Gimana cara Ngasih taunya Tuh ya Ada ya Biru-biru Nyala Ini juga sudah Nyala teman-teman Tuh Tuh Kalian bisa lihat Ini karena Bang laksa Maka lampu flash Jadi kurang kelihatan Kita langsung Ambil yang satunya Lagi teman-teman Nah ini ya Nah ini dia juga Langsung nyala guys Lalu ya Langsung nyala dia Nah Oke Kita langsung coba Connectin ke HP yang ini Kita nyalain bluetooth dulu Mana bluetooth Nah Oke sabar Kita on-in dulu bluetooth nya Terus kita cari Untuk nama bluetooth Di TWS ini Itu apa guys ya Oke disini Sudah muncul Teman-teman Untuk nama bluetooth nya Yaitu Pro 4 Wow Gimana caranya nih Nah ini ya Pro 4 Kita langsung Connectin aja Oke kita sudah Terhubung ke bluetooth nya Disini untuk Baterai nya Dia sudah sedikit Ya kalian bisa lihat nih Baterai TWS nya Aduh Susah banget Ngefokusin ya Oke Kita langsung coba Buat nyalain musik aja Ke youtube dulu Untuk Kedilaian ini Sudah pasti detail ya Karena Bisa dilihat Di harganya juga Yang kurang dari 100 ribu Pasti bakalan delay Untuk TWS Harga ratusan ribu Ke atas pun Bahkan ada yang delay Walaupun ada beberapa Milisecond nya Kita coba Di NCS Musik Biar gak copyright Luar biasa Oke kita fullin nih Temen temen Suaranya Bagaimana cara Bang Laksa Ngasih tau Kalau suaranya Ya oke guys Jadi untuk TWS nya Setelah Mimin gunain Dia kayak gini guys Nah Seperti ini Di bagian sebelah kanan Dan kiri Nah kayak gini ya Oke Jadi untuk suara Si biasa Biasa aja Temen temen Suara biasa Biasa aja Normal Sesuai dengan Harga lah ya Dan Untuk Baterainya Masih belum Bang Laksa Coba Ini baru Coba Beberapa Menit Doang Tadi Oke Segini aja Terima kasih Buat temen temen Yang sudah Menonton Videonya Sampai Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa